Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali para pejuang cuan, pejuang sangkuters ya Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Ingat kita masuk ke dalam fase May Day teman-teman ya Di bulan Mei pertama Disuguhkan dengan keadaan market crypto teman-teman Dengan kondisi ya bisa kalian ketahui sendiri lah ya Yang dimana dari segi market cap juga mengalami penurunan 4,99% Cuman sudah ada sedikit recover gitu ya Terakhir itu kalau gak salah berada di area berapa? 2,21 triliun Kali ini berada di area 2,2 triliun dollar ya teman-teman Semoga saja ini mulai recover kembali gitu ya Sedangkan kalau kita mengacu fair and great indexnya teman-teman Disini masih dalam kondisi netral Cuman kita juga harus waspada nih Takutnya nanti dia masuk ke dalam extreme fear ya teman-teman ya Bukan extreme greed Melainkan tingkat ketakutan yang tinggi Ya ini membuat keadaan market mungkin kurang bagus gitu teman-teman ya Nah disini kalau kita melihat price-nya daripada bitcoin sendiri Udah ada sedikit recover Karena terendah itu berada di area 59 ribu something ya Dan kali ini berada di area 60 ribu Dan semoga saja sih recover ini menunjukkan tanda pembalikan ya Semoga saja yang kita bahas tadi bagi bahwasannya Bitcoin ini udah keluar dari calurnya Udah keluar dari marking teman-teman Hanya membuat fake out aja Harapannya seperti itu teman-teman ya Dan kalau kita mengacu price altcoin lainnya Disini ya 99,99% teman-teman ya Dalam kondisi yang kurang bagus Karena semuanya dalam fase merah merona-rona Alias meronta-ronta teman-teman ya Termasuk dengan si PP juga Nah kali ini teman-teman kita akan membahas PP Yang dimana disini ada sedikit informasi yang cukup menarik Ya yang cukup menarik Dan semoga saja PP ini teman-teman ya Di tahun ini bisa menyentuh di area 1 rupiah lebih lah Harapannya seperti itu Karena kalau menurut saya pribadi PP koin ini kan masih di bawah 1 rupiah gitu ya Kita mengacu pada supply and demand juga bermain disini teman-teman Dan supply-nya juga nggak sebanyak token mem lain gitu teman-teman ya Yang dalam tanda kutip Kalau ke 1 rupiah something itu sangat-sangat possible Menurut saya pribadi seperti itu Dan semoga saja tahun ini bisa ke 1 rupiah lebih gitu teman-teman Amin semoga ya syukur-syukur bisa ke 2 sampai 5 rupiah gitu lah ya Oke disini kita lihat untuk real chart daripada si PP dulu teman-teman Sebelum kita menuju ke pembahasan yang jauh lebih Apa ya signifikan dan jauh lebih menyenangkan gitu lah ya Oke jadi disini ada beberapa poin Ada beberapa area ya teman-teman Yang notabenya mungkin ya kan Mungkin disini nanti teman-teman bisa menjadi area landasan daripada si PP ya Nah di area sini teman-teman ya Bisa menjadi landasan si PP Kenapa? Karena disini kalau kita lihat teman-teman ya Disini itu ada area gap juga teman-teman Yang dimana kalau si PP ini masih kuat untuk tahun trend Ya dia berpotensi nyentuh di range harga sini ya Dan mungkin range harga ini bisa menjadi area pertahanan daripada PP Biar nggak turun jauh lebih dalam lagi Yaitu di area 54 sampai di area 47 atau 48 lah ya Tapi harapan terbesar saya yaitu si PP teman-teman Harapan terbesar saya dimana PP ini saya berharap turun dulu nih Sampai di area base ini teman-teman ya Sampai di area sini Nah ini adalah area base Dimana di area base ini terjadi ada area gap juga teman-teman Jadi saya berharap PP itu turun sampai sini Kenapa? Karena saya juga ingin melakukan akumulasi layaknya mereka pause-pause yang selalu melakukan akumulasi gitu teman-teman Dana dingin udah siapkan sih sebenarnya ya Dan saya udah pasang entry di area sini Semoga aja kena ya Saya pasang di dua posisi di area 321 sama di area 269 teman-teman di area situ Dan ya semoga saja sih kena gitu teman-teman ya Nah di tengah penurunan daripada market altcoin teman-teman termasuk Bitcoin ya Inilah mengapa harga koin PP melihat rally penembusan 20% di bulan Mei Oke jadi ya di bulan Mei ini diprediksikan PP ini bisa naik sebesar 20% teman-teman ya Semoga saja sih ya Kalau dia memang gak bisa turun sampai di area yang saya tentukan tadi Ya berarti itu bermerjeki saya setidaknya saya udah ada gitu teman-teman ya Kalau dia rally juga saya seneng Dia drop juga saya seneng gitu teman-teman ya Jadi disini teman-teman ya Dimana harga PP ya kan dapat melanjutkan konsolidasi saat Ini hingga pola penat pada grafik 4 jam itu Kemunduran harga koin level FIB ya 38,2% Menunjukkan retracement yang sehat bagi pembeli untuk mendapatkan kembali kekuatannya Oke Jadi pasar mata uang kripto menunjukkan tren koreksi yang berkepanjangan Karena apa? Harga bitcoin anjlok ke level terendah yaitu di area 61 ribu US dollar ya Pada hari selasa dan hari ini tadi sempat ke berapa? Ke 59 ribu something Di tengah aksi jual pasar PP Memcoin bertema kata jauh ya Jatuh bukan jauh nih Sekitar 7,3% berjuang untuk mempertahankan nilainya di atas level retracement Fibonansi Yaitu di area 38,2% di area 65 ya Namun analis grafik 4 jam menunjukkan harga koin PP masih mengembangkan pola bulis penat Ya teman-teman yang dimana mengidentifikasikan potensi kelanjutan uptrendnya Nah apakah pattern bulis penat itu tadi bisa terkonfirmasi Yaitu kita melihat dari segi news yang masuk nanti teman-teman Apakah disini akan ada news yang membawa persentase harga bitcoin itu dibanting kembali gitu teman-teman Mungkin sampai di area berapa? 43 ribuan gitu teman-teman Maka disini pattern tersebut juga gak akan terrealisasi Bahkan pattern tersebut bakal mengalami downtrend Yang dimana ini adalah pola ya teman-teman ya Penarikan token PP dalam skala besar menandakan potensi ribuan pasar Nah ini dia pakai Fibonansi retracement teman-teman Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Area 0% itu dari atas teman-teman Area 100% itu di bawah ya Yang dimana disini menunjukkan bahwasannya Kinerja harga PP saat ini teman-teman ya Sedang berada di area 38 Oke 38,20 teman-teman yang menandakan disini ada 3 kali sentuhan ya Sentuhan pertama di area base yang pertama Sentuhan kedua yang ada di tengah Sentuhan ketiga yang ada di paling akhir Nah sentuhan ketiga ini kayaknya udah terjebol Teman-teman yang menandakan bahwasannya Kemungkinan besar PP masih kuat untuk melakukan koreksi terlebih dahulu Koreksinya sampai mana? Ya mungkin sampai range 50 teman-teman Di range 50 ini adalah area netral Yang dimana disini juga di area resistennya juga teman-teman ya Nah terus disini Seiring dengan sentimen buli seawal seputar halving bitcoin Harga PP bangkit kembali dari 4.6 menjadi 8.19 Mencatat pertumbuhan sebesar 78% Namun momentum pemulihan telah habis Karena apa pasar yang lebih luas Menyaksikan koreksi pasca halving Yang mengembalikan bitcoin ke bawah level 65.000 USD Dengan demikian harga PP coin Bergema sideways selama lebih dari seminggu Dan mencerminkan kurangnya inisiasi dari pembeli Dalam candle penolakan sumbu panjang Namun penghibur ini berkembang dalam dua garis trend Conversion Yang mengidentifikasikan terbentuknya pola panji teman-teman ya Nah pengaturan teknis ini mendorong periode pergerakan lateral bagi pembeli Untuk memulihkan momentum bulis untuk rally yang lebih tinggi lagi Semoga ya Setelah transaksi baru-baru ini yang disorot oleh lock on chain Mengungkapkan penarikan sekitar 329,3 miliar token PP Senilai sekitar 2,46 juta USD Dari Binance dalam waktu 10 jam Pergerakan skala besar ini mengisaratkan bahwa Uang pintar memperkirakan potensi rebound pada harga PP Dan melanjutkan rally yang sudah ada Nah ini ada penarikan dari Binance teman-teman ya Yang dimana ini menunjukkan bahwasannya akan ada penahanan untuk jangka panjang Dan disini pun kita dikasih data trackingnya Berarti ini kan valid ya Dan dengan demikian harga PP memiliki potensi yang lebih baik untuk menembus harga trend overhead pola tersebut Penembusan ini akan memberi pembeli dukungan yang sesuai untuk memperpanjang rally pemulihan ke area 0,50 di belakang koma dengan kepala 9 Diikuti oleh 0,1 ya Yaitu alias 0,30 di belakang koma dengan kepala 10 Berarti disini akan ada apa Target yang menargetkan bahwasannya PP ini akan kill 2,0 dengan harga saat ini Oke jadi ini sedikit informasi tentang PP ya Buat komunitas PP tetap semangat Jangan sambat lah ya Kita tunggu keadaan market yang lebih baik lagi Saya kira PP ini berpotensi gitu ya teman-teman Untuk menyentuh di area 1-5 rupiah gitu teman-teman ya Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat dan salam cuan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya